Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa menyelenggarakan carama umum problema legilasi nasional dalam rangka pelatihan legal drafting FH Unwar yang berjasama dengan BPHN dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali di kampus setempat. Seminar menghadirkan Prof. Filipus M. Hajon dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Dekan Fakultas Hukum Unwar Inyoman Putu Budiarta menyampaikan FH Unwar senantiasa berbenah untuk meningkatkan kepotensi lulusan sebagai salah satu perintah kurikulum. Dalam realisasi, semua lulusan FH Unwar diwajibkan memiliki sertifikat pendamping ijazah antara lain sertifikat advokat, pelatihan mediator, dan pelatihan legal drafting. Pelatihan legal drafting FH Unwar yang dilaksanakan selama 12 hari dan di hari ke-10 diisi dengan cerama umum oleh Guru Besar Prof. Filipus M. Hajon yang kompeten di bidang legislasi. Pembelaksanaan pelatihan diisi dengan materi oleh BPHN dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali dan pemaparan materi oleh Narasumber yang kompeten. Cerama umum dijadikan sebagai penunjang untuk memberi pemahaman lebih kepada peserta pelatihan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Diharapkan mahasiswa mampu memiliki kompetensi yang baik dalam menyusun peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah, berupa peraturan desa. Kedepan, segala inovasi tentang ilmu hukum akan terus bermunculan sehingga pemahaman peraturan hukum sangat perlu dipahami. Selain itu, cerama bertujuan agar lulusan FH Unwar mampu bersaing di dunia kerja secara regional, nasional, dan bahkan internasional. Menjadi gugusar emiritus di Universitas Terisakti. Nah, beliau datang ke Bali untuk kita berusaha untuk memberikan waktu kepada beliau, memberikan pemahaman kepada peserta legal drafting, agar mahasiswa itu di samping teori maupun praktek yang sudah diajarkan bagaimana mengerak, merancang peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai dengan peraturan desa, seperti apa itu desain dan caranya supaya cepat, tidak melanggar aturan, dan diterima oleh masyarakat. Itu kita coba usahakan termasuk dari teori disi dan praktisi. Dalam pemaparannya, pembicara Prof. Filipus M. H. John menyampaikan bahwa pelatihan legal drafting untuk menyusun peraturan sudah diatur dalam undang-undang. Masih banyak sisi lain yang menjadi indikator dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan teori dalam merumuskan undang-undang, harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat serta aspek logika. Bagaimana merumuskan norma itu? Nah, kita harus juga di sini tidak bisa melepaskan logika. Aspek logika itu sangat penting. Jadi, merumuskan norma itu bukan seperti orang mengarang cerita pendek. Tapi ada aturannya. Kita rumuskan norma. Norma itu apa? Norma itu dari segi logika, dia adalah proposisi. Dikaitkan dengan hukum, dia adalah proposisi yang normatif. Bagaimana merumuskan proposisi yang normatif? Ini aspek teori yang ingin saya tekankan. Jadi, bukan sekedar teknis, merancang. Dalam cerama sangat ditekankan antara hubungan logika dan norma dalam menyusun undang-undang. Dalam cerama juga memaparkan tentang perancangan dan perumbusan norma hukum, aturan membuat norma, dan ketentuan dalam membuat norma. Jaya Kesumabali TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!